Orang sujud itu kepalanya di bawah, tapi hatinya sombong, atau dia tukar berdiri hatinya rendah, itu yang mana yang disebut sujud? Antum sujud, tapi merasa ahli surga, merasa ilmunya paling benar, suci dengan sujudnya, atau orang yang dia lagi gak sujud, tapi batinnya selalu sujud. Sujudnya sahir, kepala di bawah, sujudnya kolbu ketika hati kita merendah. Jadi akrabul abdi ila rabbihi fi sujud, sedekat-dekat hamba kepada Allah lagi sujud. Yaitu setiap kali hati merendah kepada Allah, itulah saat terdekat kita kepada Allah SWT. Walaupun 7.000 kali sujud, tapi hati gak pernah merendah, gak akan pernah dekat kepada Allah SWT. Walaupun 8.000 kali sujud, tapi hati gak pernah merendah, 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 gak pernah merendah.